Video viral di media sosial menunjukkan seorang pria diduga caleg di Bengkulu berteriak histeri setengah malam. Dalam rekaman yang beredar dinarasikan jika pria tersebut merupakan caleg di Bengkulu yang stres usai tak mendapat suara dalam pemilu 2024. Bahkan pria tersebut berteriak meminta uang yang diberikannya untuk dikembalikan. Video tersebut viral di media sosial, salah satunya dibagikan akun TikTok at Star Dears. Dalam video yang berdurasi 26 detik tersebut, terekam suasana tempat pemungutan suara atau TPS dari jarak yang cukup jauh. Video yang direkam malam hari tersebut juga terlihat seorang pria duduk bersandar di sebuah tiang sambil berteriak seperti orang stres. Terdengar suara teriakan pria meminta uang yang diberikannya dikembalikan. Diketahui lokasi tersebut berada di Jalan Perikanan 1 RW 22, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu. Andi Perwira Wijaksana warga sekitar mengatakan bahwa narasi dalam video tersebut tidaklah benar. Dalam video tersebut kata Andi bahwa yang berteriak bukanlah seorang caleg DPRD Provinsi Bengkulu. Kejadian tersebut terjadi di TPS 04, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, tepatnya di depan Masjid Istiqomah. Andi mengatakan yang berteriak tersebut ialah anak kecil bernama Aziz yang memang mengalami gangguan jiwa. Andi juga menambahkan anak kecil tersebut berteriak karena kehilangan sendalnya. Andi juga mengaku heran ketika video tersebut viral hingga ditonton jutaan orang. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.